Jadi gue itu jarang banget beli kartu Pokemon Bahasa Inggris. Kenapa? Karena pertama, harganya emang lebih mahal dari kartu yang bahasa Indonesia, obviously, dan bahasa Jepang. Dan kedua, sebenarnya kartu Pokemon Bahasa Inggris itu nggak kepakai di Indonesia, karena kalau kalian mau ikut turnamen, kalian harus pakai kartu yang berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, yang gue sebenarnya kurang suka di kartu Bahasa Inggris adalah tekstur dan bahan dari kartu Pokemon itu sendiri kurang oke. Jadi kalau misalnya kalian pernah berewek kartu Pokemon Bahasa Inggris, kalian pasti familiar bahwa kartunya mereka itu bahannya itu kayak cardboard, kayak karton. Dan pertama kali gue buka beberapa bulan lalu, gue kira itu kartu Pokemon itu yang bahasa Inggris itu adalah kartu palsu, soalnya potokan mereka nggak rapi, warnanya berantakan, dan nggak tahu ya bahannya kurang gitu oke. Plus kalau misalnya kalian dapat Chase Card, kartu Alternate Arts atau kartu VMAX, VSTAR, dan lain sebagainya, mereka punya tekstur itu beda banget sama kartu-kartu yang bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah kalian bisa compare juga kalau misalnya kalian di rumah punya kartu Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang, kalian coba compare Alternate Arts dari masing-masing kartu, dan kalian bisa lihat perbedaan dari tekstur, dari warna, dan dari detailnya. Tapi sesekali, gue sempat beli juga kartu yang berbahasa Inggris, soalnya banyak kartu promo atau kartu-kartu spesial yang nggak dirilis di luar dari kartunya Inggris. Dan juga ada box set-box set yang emang dirilis khusus di Amerika saja. Nah hari ini kita akan buka salah satu box set atau kolektor set dari kartu Pokemon Bahasa Inggris, yang menurut gue ini cukup menarik buat kita explore. Box set yang kita akan buka adalah Pokemon TCG Combined Powers Premium Collection. Nah kenapa gue decide buat beli Pokemon TCG Combined Powers Premium Collection ini? Karena kalau kalian lihat dari visualnya sendiri, ini menampilkan tiga legendary Pokemon yang kalau misalnya kalian ikutin Pokemon dari generasi awal banget, kalian pasti familiar dengan Pokemon-Pokemon ini. Di boxnya sendiri kalian bisa langsung lihat promo kartu yang kalian bisa dapat. Kalian bisa dapat kartu Suikun EX, Lugia EX, dan juga Ho-O EX. Nah kalau tiga promo kartu ini nggak cukup, dibalik dari masing-masing promo kartu ini kalian juga dapat promo kartu-promo kartu lainnya juga. Dan kalian juga dapat jumbo kartu Lugia EX, dan kalau belum cukup lagi, kalian juga dapat booster pack di dalam box ini. Walaupun boxnya kecil, isinya banyaknya luar biasa. Box set ini harganya Rp. 900.000, nah tapi kalau misalnya kalian lihat di marketplace, harganya bervariasi antara Rp. 900.000 sampai Rp. 1.000.000. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung buka aja Pokemon Trading Card Games Combined Powers Premium Collection. Let's go! So, kita langsung aja buka satu box Combined Powers Premium Collection. Bukanya kita dari samping seperti ini. Pas kita buka, kita langsung bisa lihat tiga promo kartunya, yaitu tiga Legendary Pokemon, ada Suikun, Lugia, dan Ho-O. Kita langsung buka dulu, kita langsung lihat promo kartu dapet apa aja. Dimulai dari yang Ho-O. Di belakangnya Ho-O ada dua kartu Pokemon Tools, ada Scorching Charcoal, dan juga Sunseed di bagian tengah. Lugia EX, dan yang terakhir, di promo kartu Suikun, kita ada Suikun, dan juga Drop in the Ocean, kartu Pokemon Tools, dan, this is my favorite, Mr. Mime. Tapi, mereka menggunakan kartu dari yang jaman generasi pertama Pokemon. Jadi, template-nya masih yang retro punya, yang jaman dulu punya, dan ada holographic pattern-nya di bagian Mr. Mime. Very nice, very very nice. Jadi, dengan membeli box Combined Powers ini, kalian dapet promo kartunya ini semua, plus Jumbo Kart Lugia. Buat comparison, kalau misalkan kalian mau tahu seberapa besar Jumbo Kart-nya, perbandingan dengan kartu normal Pokemon sebesar ini. Oke, so moving on ke Booster Pack-nya. Kita dapet 11 Booster Pack. Dan Booster Pack-nya pun juga bervariatif dapetnya. So, kita akan lihat dapet apa aja. Kita di sini dapet Paradox Rift, dan juga Sky Violet. Paradox Rift-nya kita dapet tuan banyak ya, dapet 4 Paradox Rift. Lalu, ada Obsidian Flame juga, kita dapet 4 Obsidian Flame. Dan, yang Sky Violet, kita dapet 3. Ini total ada 11 Pack. So, kita langsung buka aja Booster Pack-nya. Kita mulai dari yang Sky Violet. Kita berdoa, semoga dari 11 Pack ini kita bisa mendapatkan slot yang oke. Bukanya agak susah ini. Oke, bukanya begini. Kita mulai dapet Vettel, Vecoco, Gauzy, Nemona, Blizzly, Jack, Zoragato, Tarantula, Nice! EX pertama kita, Toxicrope, EX. Not bad. Buat Pack pertama, langsung dapet EX. Kita ada Routes, Grow Light, Supet, Thunder Mouse, Miriam, Spiritom, Ultra Ball, Klawitzer, Youngster, Bolong, Ibinde. Scarlet Violet nomor 3, Yang terakhir sebelum kita moving on ke Obsidian Flame. Kita ada Rare Candy, Vido, Bineco, Fluffy, Youngster, Cartoon, Sandal, dan Slowbro Holo biasa. Oke, moving on ke Obsidian Flame. Kita dapet Obsidian Flame-nya 4. Jadi, Semoga kita dapet Charizard S.A.R. Kalau enggak ya, Any Alternate Arts, It's fine, I guess. Delipop, Cleveri, Harboliva, Claddle, Capsecure, dan Cradle Hollow. Oke. Tato, Neumel, Mawil, Doge Demaru, Espeon, Flotso, Wishcash, Havana, Scalmory, dan Palavin Hollow biasa. Kita ada Rimet, Rhyme, Rockcraft, Wiglet, Wendbull, Malamar, Groompeak, Eskadrill, Groompeak Hollow, dan Scorvialine Hollow. Masih bolong. Oke, last pack dari Obsidian Flame, before moving on ke H-Dog Rift. Wah, adek dekan ini. Baru dapet 1 EX. Dan sisanya Hollow biasa. Toxel, Charchadet, Haunyard, Sinistri, Frogadier, Drampa, Sharedo, Puppet Toad. Nice! Al pertama kita, PG, dan NC. AR pertama kita, PG. Kita masih punya 4 Paradox Rift. Mari kita berdoa, semoga 4 ini bisa lebih baik dari booster-booster sebelumnya. So far, kita baru dapet 1 AR, which is PG, dan juga 1 EX. Ada Wimpot, Hose, Thunder Mouse, Toth School, Ambipom, Snorlax, Trinkatun, Flamingo, Horsi, dan Morpeco Holo biasa. Kita ada, Leopard, Wimpot, Alec Heed, Singketaf, Crocolor, Han Sage, Garvantula, dan Holo biasa. Moving on, ke tag berikutnya. kita ada, Magpie, Flamingo, Horigon, Oricurio, Absol, Simisaj, Norman, Givo, Natu, dan Satu Holo. Please give us something good. Oke, kita ada Thunder Mouse, Toth School, Toxel, Spida, Bliss Core, Tulip, Norman, dan Morpeco Holo biasa. Oke, kita asal recap aja, dapet apa aja, dari satu box Combined Powers Premium Collection. Kurang wangi hari ini, cuma dapet ARPG, lalu dapet satu katu EX. Tapi, karena kita beli Box Combined Powers ini, kita dapet banyak katu promo, ya itu-itu penghiburan lah, kalau misalkan bererekan kita kurang wangi. Nah, katu promo dapet apa aja, kita dapet Legendary Pokemon Ho-O EX, lalu dapet Suikun EX, Lugia EX, ini yang gue suka, Mister Mime, Holo, lalu kita dapet Pokemon Tools-nya, ada Scorching Charcoal, Sun Seed, Drop the Ocean. Nah, kalian juga dapet, tadi yang gue bilang, si Jumbo Card Lugia. Ya, kalau misalkan kalian mau pajang di figurannya, juga lumayan oke, so ini. Ah, ternyata bererekan kita hari ini kurang begitu wangi. Bagaimana menurut kalian? Investasi 900 ribu, apakah ini termasuk investasi bodong atau bagaimana? Soalnya emang, ya namanya gue gacha ya, kita gak tau, kadang wangi, kadang enggak, tapi lately, kenapa ya gue, kalau tiap gacha tuh agak bau gitu. Ataukah mungkin gue harus take a break dari bererek kartu Pokemon untuk bererek something else. Soalnya gue, sebenarnya, sudah beli booster box Yu-Gi-Oh! yang bahasa Korea. Nah, barangnya udah sampai di Jakarta dan gue akan coba brewek Yu-Gi-Oh! bahasa Korea di video gue berikut aja. Jadi tungguin aja terus. And thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton video gue, sudah meramaikan video hari ini walaupun hasil bererekannya kurang oke, tapi I really appreciate that. Jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe dan juga like video ini juga dan share ke teman-teman kalian. Let's say teman-teman kalian ada mau beli si Combined Power Spamming Collection biar mereka bisa lihat dulu hasil bererekannya seperti apa dan isinya seperti apa. Jadi mereka bisa consider sebelum membeli. So, I'll see you guys again on the next video. Bye-bye!